Halo manusia, Panjul disini Oke guys, jadi di episode sebelumnya Kita udah bikin rumah Ya menurut aku sih ini rumahnya lumayan ya Ya walaupun gak bagus-bagus banget Tapi yang penting bisa ditinggalin ya Bisa ditempatin Oke guys, jadi di episode kali ini Aku rencananya mau bikin Kebun semi otomatis ya Jadi bisa kalian lihat disana Jadi aku rencananya mau bikin disana ya Dan juga disini aku udah Ngancurin jalan ya Jadi ini jalan buat ke desa Biar aku gampang lewatnya Oke, oh iya juga Disini diamond axe nya Udah aku enchant ya Jadi aku udah balik ke desa Buat nge-enchant sama Sama mindahin barang-barang yang Sekiranya penting ya Oke guys Jadi disini ada bahan-bahannya ya Udah aku siapin Ini tinggal dibikin aja ya Oke, langsung aja kita bikin Pertama kita kasih dirt ya Jadi 8 x 8 Kalau gak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, oke Terus kesananya 8 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Ini tinggal kita isi aja Oke jadi kayak gini Terus disini mungkin aku kasih breakstone dulu deh Oke jadi gini Terus disini kayak gini Terus disini kita kasih dirt lagi ya Jadi 7 x 8 Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eh, salah Bener gak sih Oke bener ini 7 Berarti disini kita tambahin lagi Breakstone ya Stone brick Terus Oke jadi ini 7 Nah kesini 8 ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke tinggal diisi aja Oke Terus disini kasih stone brick lagi Nah di depannya kasih dispenser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Nah ya kita isi pake air ya Oke udah diisi air semua Terus Oh ya pinggirannya Oke terus Di pinggir sini Kita kasih Stairs ya Oke Samping-sampingnya Udah dikasih Stairs semua Ini tinggal Kita kasih air ya Oke Oke udah dikasih air Sampingnya Ini tinggal kita tutup aja Oke terus Disini Kayak gini 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 Aduh salah Terus Aduh Isi dong Oke kayak gini Terus Wah ini ditutup Oke terus Disini kita alirin air Oke Oke disini Ini kita kasih chest ya disini Ini kita kasih chest ya disini Taruh chest disini Terus Oke terus hopper kita sambungin ke chestnya Ini kasih slab biar bisa dibuka chestnya Oke selanjutnya kita kasih redstone ya Jadi disini redstone 10 11 12 12 13 13 14 15 15 Terus kasih repeater ya disini Jadi itu redstone itu kalau gak salah Sinyalnya nyampe 15 doang ya Oke kita sambungin lagi Oke terus disini kasih button Oke coba kita tes Berfungsi gak ya Berfungsi gak ya Oh wah Wandering tether awas Dia malah mainan air Oh nice Oke berfungsi ya Oke deh Ini tinggal kita tanam aja ya Oke Terus kita tanam deh Kita tanam-tanam Oke jadi aku bikin kebun ini Karena aku butuh wheat ya buat Nanti kembang biakin hewan-hewan Kayak sapi domba gitu Oke udah ditanam tinggal ini aja sih Tinggal nunggu panen aja ya Nanti kalau udah panen tinggal dipencetin nih Oke kita kasih penerangan ya Biar gak ada mob yang spawn Sama disini mungkin Oke Oke guys Jadi sambil nunggu wheatnya tumbuh Aku mau bikin XP farm ya Ya niatnya sih pengen bikin XP farm Tapi kayaknya udah gak work ya Oke disini aku udah nyiapin bahan-bahannya Oh ya Disini jadi Tempat aku buat mining ya Biasanya aku mining di bawah sana Dan disini ada Apa tempat bakar or-ornya Oke 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 pertama-tama Disini Kita Bentuk Huruf T gini Terus disini kita hancurin Terus disini kasih lever Terus disini redstone torch Disini redstone repeater Terus disini redstone dust Oke jadi redstone clock ya Kita matiin dulu Oke Terus disini kasih block kayak gini Terus disini Terus disini kita kasih sticky piston Oh ya di belakangnya juga Kasih redstone dust Oke jadi kayak gini Terus disini kita kasih chest buat Nyimpen hasilnya ya Oke kita taruh hopper sambungin ke chest Terus disini Terus diatasnya kasih smoker Oke disini Kita kasih block Terus Gimana lagi ya Oh ya pasir Diatasnya juga Oke kayak gini Terus Diatas smoker ini kita kasih hopper lagi Aduh sini juga oke jadi empat gini ini kita isi aja pakai blok terus disini juga kita tutupin aja sini sini juga terus sini kasih redstone torch oke berarti bener ya kalau ini mati terus atasnya kita kasih blok kasih redstone torch lagi oke kayak gini terus kita kasih blok lagi eh terus disini kasih blok kayak gini nanti disini kita kasih piston ya sebelum itu kita bikin depannya dulu ini kayak gini oke kayak gini terus ini juga tutupin terus kita kasih kaca biar nanti kelpnya nggak keluar-keluaran terus disini kita kasih kasih piston Oke aduh Oh nggak bisa keluar oke kayak gini terus kita tutupin aja kayak gini terus hancurin satu kasih redstone torch sambungin ke sini oke terus atas redstone torch sini kita kasih blok Oke kan jadi nyala kasih kasih trapdoor terus kasih air di trapdoor nya terus di pasirnya terus di pasirnya juga kita kasih air oke terus kita tanam aja deh kelpnya oke oke guys ini harusnya udah jadi sih ya Oke coba kita tes Oh oke berhasil ya oke masuk ke sini nanti dibakar jadi diet kelp ya oke kita kasih belan bakar aduh oke mungkin cukup oke nah nanti jadi diet kelp gini ini bisa dijadiin bentar nah ini bisa buat bahan bakar kalau nggak salah itu satu dry kelp satu dry kelp blok ini bisa bakar 20 itemnya jadi lumayan ini bisa buat bahan bakar tak terbatas oke mungkin udah tumbuh ya kita lihat Oh oke udah tumbuh kayaknya udah tumbuh semua ya udah mateng oke guys mungkin videonya cukup sampai sini aja kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa di subscribe ya terus juga kalau kalian ada saran bagusnya bikin apa silahkan komen di bawah ya oke deh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye oke 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 Terima kasih.